Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru lagi untuk kita saksikan dan sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya oke guys kita langsung ke alur cerita seperti yang sudah kita saksikan dimana nek ratu begitu kecewa karena dewa dan nana tidak bisa hadir di acara ulang tahun buanakor nek ratu kecewa saat tahu dewa dan nana tidak bisa hadir padahal disitu nek ratu akan mengumumkan isi surat wasiat yang sudah nek ratu buat nek ratu ingin membacakan surat wasiat tersebut di depan dewa dan juga nana dan di semua keluarga buana namun dewa dan nana tidak bisa datang ke acara tersebut seperti yang sudah kita tahu ya guys dewa dan nana tidak hadir karena tidak ingin lula kecewa karena undangan yang mereka terima bukan hanya acara ulang tahun buanakor tapi juga sekaligus acara prewedding pasya dan juga priska padahal ya guys semua itu hanya akal-akalan priska dia sengaja menukar undangan tersebut untuk diberikan kepada dewa dan nana namun disitu pasya datang dan membunjuk dewa serta meyakinkan dewa untuk mau hadir dan mendatangi acara tersebut namun sepertinya setelah pasya tahu jika priska yang berniat akan menyelenggarakan foto prewedding di tengah-tengah acara keluarga buana kejahatan priska akan segera terungkap karena priska sudah berani-beraninya membuat keputusan tanpa sepengetahuan pasya ataupun nek ratu ya guys dan sepertinya semua kejahatan priska akan segera terbongkar dan besar kemungkinan priska akan diusir dari rumah buana dan di adegan lainnya dimana lagi-lagi si kepin dan anak buahnya yang berniat mengacaukan proyek dewa dan juga akan mencelakai dewa lalu sebelum itu ya guys dewi melarang kepin untuk tidak mencelakai dewa karena dewi tidak ingin melihat dewa terluka karena dewi begitu mencintainya dan si dewi yakin jika suatu saat dewa akan menjadi miliknya ada adegan lainnya yang dimana dewa yang kembali mulai bergabung dengan buah nakop disitu dewa disambut dengan senang hati oleh priska dan sepertinya di episode yang akan datang Nana dan Lula akan mengetahui jika ibu Diana adalah ibu kandungnya nah guys sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode yang akan datang silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk selalu sukai videonya kirana official pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati